Cerita dibuka dengan sekelompok nilaian Itali, mereka menemukan seorang pria yang terluka parah di laut Mediterania. Selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya, Henggi. Kali ini akan membawakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk disaksikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungan pada channel dan konten yang terkait ya. Baiklah yuk kita lanjutkan ke ceritanya. Kemudian seorang nilaian berusaha mengobatinya. Terdapat beberapa luka tembak dan yang lebih mengejutkan nilaian itu adalah menemukan sebuah cip. Terdapat keterangan nomor akun sebuah rekening bank di Swiss. Setelah memeriksa dan meyakini dengan apa yang ia temukan, tiba-tiba saja. Setelah memastikan bahwa senilaian tidak berbahaya, hanya niat menyelamatkannya. Pria itu yang penuh kebingungan dan sama sekali tidak mengingat siapa dirinya ini pun akhirnya tenang kembali. Singkat kisah dua minggu berlalu dengan baik seiring lukanya yang pulih di kapal itu. Hingga tiba-tiba saatnya kapal merapat ke pantai. Sebelum berpisah, nilaian yang baik itu memberikan ia sedikit uang. Setidaknya cukup untuk membawakannya menuju Swiss. Agar ia yang menderita amnesia bisa mendapatkan tujuannya dalam mencari jati dirinya. Sim kemudian berpindah dalam markas pusat CIA di Virginia. Dikit tahu dalam rapat yang berlangsung, mereka membahas berita mantan presiden Amerika yang bernama Wombosi. Dimana Wombosi memberikan pernyataan bahwa telah terjadi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang agen CIA terhadap dirinya. Akan tetapi tersatupun daripada petinggi CIA yang mengklaim bertanggung jawab dengan kejadian itu. Singkatnya selesai rapat, petinggi CIA yang bernama Abbot menemui bahwa hanya Chonklin. Chonklin mengakui bahwa ialah yang mengatur misi pembunuhan Wombosi. Akan tetapi agen yang bertugas menjalankannya mengalami kegagalan dan kini menghilang. Kita kembali lagi ke pria amnesia tadi yang akhirnya telah tiba di kota Swiss. Berhubung malam hari, bank yang dituju tentunya telah tutup. Layaknya gelandangan sehingga ia beristirahat menghabiskan malam di sebuah taman. Karena mencurigakan petugas itu pun akan memeriksanya. Namun entah bagaimana tiba-tiba ia bereaksi secara refleks sehingga inilah yang terjadi. Tidak mau larut memikirkan keheranan yang terjadi. Maka ia memilih pergi. Singkatnya, keesokan harinya sambil menahan dingin, tibalah pria itu di sebuah bank dari petunjuk chip tersebut. Tanpa ada keanehan yang ditemukan petugas, akhirnya pria itu menerima sebuah kotak penyimpanan. Kemudian ia pun membukanya dan mendapati sejumlah uang dengan jenis dari negara berbeda, sepucuk senpi, paspor, serta KTP dengan foto dirinya. Maka ia pun mengetahui dirinya bernama Jason Bourney. Setelah mengambil semuanya, kecuali menyisakan sepucuk senpi, maka Bourney pun segera bergegas. Dan saat bersemahan, seorang petugas sedang memperhatikannya. Berdasarkan KTP yang ia dapat, beralamatkan dirinya di Paris, maka melalui operator telepon, Bourney mengecek kenegaraannya di sana. Kemudian Bourney pergi ke kantor kedutaan. Sesampainya di dalam, saat menunggu antrian, ia melihat seorang wanita yang berdebat dengan petugas kedutaan karena berkas-berkasnya yang tidak lengkap. Entah apa yang dipikirkan atau memang karena refleks gerakan dan intuisinya, sehingga Bourney seperti merasakan akan ada yang terjadi. Sehingga ia mengurungkan niatnya dan kembali ke luar, namun tiba-tiba saja. Bourney terus mencoba berlari dan setibanya di luar untuk menghindari petugas. Ia kemudian memanjat naik, namun... Iya, sepertinya rencana harus berubah. Singkat kisah, Bourney sudah berada di bawah dan ia bertemu wanita imigran yang bermasalah saat di kedutaan tadi. Bourney yang mengetahui masalah yang dihadapi Mary dan terkait keuangan sebagai imigran, maka ia memanfaatkan untuk meminta bantuan mengantarnya menuju Paris dengan imbalan 20 ribu dolar. Singkatnya, mereka sudah dalam perjalanan. Apabila tadi tujuan dari petunjuk chip, maka sekarang akan mengikuti tujuan dari KTP sebagai petunjuk baru. Kabar mengenai kemunculan Bourney dari kejadian di kedutaan Amerika sampai kepada CIA. Tim Cyber CIA tampaknya disibukan dengan mencari petunjuk mulai CCTV, rewayat telepon, bahkan daftar penumpang kereta api. Lalu, Cokin mulai mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu Bourney. Melalui perintah dengan kode rahasia darurat, maka Cokin serentak memerintahkan semua agen intelijen pembunuh dari berbagai wilayah untuk segera menjalankan tugas tersebut. Para agen pembunuh ini berikutnya kita sebut aset. Di tengah perjalanan, Mary yang rupanya sudah berjam-jam yang lalu terus berbicara akhirnya terdiam. Kemudian Bourney hanya mengatakan bahwa ia masih kebingungan dengan jati dirinya. Di markas CIA akhirnya tim Cyber menemukan petunjuk terakhir, sehingga Mary juga tak luput dari penyelidikan mereka. Dari latar belakang, keluarga, bahkan rewayat selama 6 tahun terakhir juga ditelusuri. Seorang agen Cyber CIA yang menjalankan program Threat Stone bernama Nicky telah menerima info, sehingga ia menyebar info tersebut kepada seluruh aset yang berada di sana. Bourney dan Mary kemudian beristirahat di sebuah kape. Bourney kemudian menjelaskan tentang kejadian yang dialaminya sehingga membuat ia masih keheranan. Ia mengatakan bahwa ia hafal nomor plat 6 mobil yang berada di luar. Dan orang yang ada di belakangnya beratnya 200 pounds, bisa bela diri, serta orang di pojok memiliki sebuah senjata di pinggangnya. Yang jadi permasalahan Bourney adalah bagaimana ia bisa mengetahui itu semua, sedangkan ia tidak bisa mengetahui siapa dirinya sendiri. Singkat kisah, mereka tiba di Paris di sebuah apartemen tempat alamat dari KTP tersebut. Mereka keheranan melihat mewahnya isi di dalam ruangan tersebut. Setelah sampai di tujuan melalui KTP, sekarang Bourney mencoba mencari petunjuk dari sebuah paspor kenegaran Perancisnya yang bernama Kane. Melalui hotel yang biasa didatangi turis-turis, ia menghubungi pihak hotel dan menanyakan nama Kane tersebut di sana. Namun, ia menjadi heran ketika dikatakan bahwa orang yang bernama Kane tersebut telah tewas dua minggu yang lalu dan ada seorang yang mengaku saudara telah mengambil barang-barangnya di hotel tersebut. Di saat bersemahan, Bourney merasakan ada bahaya mendekat melalui pendengarannya. Saat memeriksa, tiba-tiba saja. Bourney berhasil melumpuhkan aset tersebut, namun saat akan mengintrogasinya sempat heran. Melihat seakan tidak ada beban, aset itu langsung... Mereka pun segera pergi kembali. Di markas, Nicky mengabari bahwa aset yang mereka kirim telah tewas. Seakan tidak mau ada jejak, Cokin meminta segera mengambil mayat aset tersebut, namun disayangkan kepolisian Paris sudah lebih dulu menemukannya. Sementara itu, di perjalanan terjadi perdebatan antara mereka. Mary yang tidak tahan lagi dengan kejadian yang ia saksikan merencana ingin melaporkan ke kepolisian setempat, namun Bourney meyakinkan bahwa orang yang memburu mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Dengan segala cara akan menemukan hal itu, ia perjelas dengan selebaran yang ia perlihatkan. Mary pun menyadari betapa canggihnya orang-orang yang memburu mereka karena belum satu jam yang lalu, tiba-tiba sudah ada foto mereka dari lokasi terakhir, maka mengurungkan niatnya untuk pergi sendiri. Dan tiba-tiba saja... Seluruh kepolisian di kota itu terus bergerak mengejar mereka, singkatnya untuk sementara berhasil menghindari kejaran dan berada di sebuah penginapan. Mengetahui orang yang memburu mereka menggunakan metode canggih Bourney mengatakan jangan sampai ada jejak sidik jari bahkan terpantau CCTV. Apapun benda yang disentuh harus dimusnahkan, maka setelah selesai merubah penampilan mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sementara itu, Wambosa sudah berada di sebuah rumah sakit untuk memeriksa mayat aset tersebut. Setelah memeriksa, Wambosa mengatakan itu bukanlah orang yang mencoba membunuhnya karena tidak ada bekas tembakan. Niki kemudian menimpukan Kotkin bahwa Wambosa baru saja memeriksa mayat aset tersebut dan meyakini bukan mayat orang CIA yang mencoba membunuhnya. Tak ingin rahasia program mereka yang bernama Threadstone yang gagal mencuat ke publik, maka Kotkin menyirim lagi seorang aset hingga inilah yang terjadi kepada Wambosa. Abot yang mengetahui kematian Wambosa segera menemui Kotkin. Rupanya semua rencana Kotkin yang mengatakan bahwa boncilah yang melakukannya karena sadar telah menggagal sebelumnya sehingga menuntaskan tugasnya untuk membunuh mantan presiden tersebut. Threadstone adalah program melatih dan menciptakan orang-orang sebagai intelijen pembunuh yang tidak memiliki empati karena melalui pencucian otak serta disuntikan serum sehingga hanya di program melaksanakan. Senakan perintah tanpa bertanya alias aset yang mengikuti protokol saja. Akhirnya mereka tiba di tempat saudara Mary, maka untuk sementara mereka bersembunyi disitu. Singkat kisah, suatu pagi Aemon mendapati anjing piaraannya menghilang. Naluri intuisi Borney mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk. Dengan pelatihannya waktu di Threadstone dimana ia juga dilatih untuk cara cerdik melarikan diri menghindari dari musuh yang dimana akhirnya ia bisa mengalahkan aset tersebut. Kemudian Borney meminta Mary, Aemon, dan anak-anaknya untuk pergi jauh dari tempat itu. Borney juga memberi mereka uang yang dapat mereka gunakan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebenarnya Mary tidak ingin meninggalkan Borney, tetapi Borney meyakinkan bahwa ia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Melalui ponsel aset yang telah dihabisinya, Borney menemukan kontak Chokin. Borney menghubungi pria itu dan mengatur sebuah pertemuan empat mata dengannya. Singkat cerita, Chokin mendatangi tempat sesuai janjinya dengan Borney. Namun Borney yang mengintainya dari kejauhan mendapati pria itu tidak sendirian. Ia datang dengan seluruh anggota timnya yang siap meringkus Borney kapan saja. Borney segera membatalkan pertemuan itu, lalu ia memasang pelacak pada salah satu mobil milik tim Chokin. Dengan pelacak tersebut, Borney menemukan markas Chokin dengan mudah. Lalu dengan sangat lihai, Borney menyusup ke dalam markas dan langsung menyergap Chokin. Ia meminta Chokin memberitahukan semua hal yang berhubungan dengan dirinya. Chokin menyadari bahwa Borney sedang mengalami amnesia, maka ia pun menceritakan satu bagian kebenaran mengenai Borney. Borney mendengar cerita Chokin dan mendapati sebuah kilasan ingatan. Ternyata, Borney merupakan orang yang ditugaskan untuk membunuh Wambushi dalam sebuah kapal. Borney yang saat itu sudah mendekati target mengurungkan niatnya karena anak Wambushi juga berada di tempat itu. Lalu pengawal Wambushi menyerangnya dan membuangnya ke laut lepas. Chokin juga mengatakan ia hanya ingin menjadikan Borney sebagai anggota timnya seperti sedia kalah. Namun Borney membuat Chokin pingsan dan melarikan diri dari tempat itu. Setelah sadar, Chokin mendapati Borney tidak ada di tempat itu dan seluruh anggota timnya telah tewas. Chokin pun berniat meninggalkan tempat itu tetapi... Warabot menyuruh orang itu membunuh Chokin karena Chokin telah gagal menyelesaikan misi yang ia lakukan tanpa sepengetahuan. Borney kini mengetahui identitasnya sebagai seorang agen dan seorang aset. Namun, ia tidak ingin kembali menjalani kehidupan yang seperti itu. Maka Borney memutuskan untuk menemui Mary di kediaman baru. Yaitu sebuah rumah di pesisir pantai. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah menonton!